selamat menonton kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan pergerakan indeks dan ada 5 saham di sektor konsumer yang akan saya analisa hari ini yang pertama UNPR kedua ICBP ketiga INDF keempat mayor dan kelima ULTJ langsung saja kita ke indeks indeks pada hari ini kembali volatile di sesi perdagangan dibawa naik ke zona hijau tapi di pertengahan sesi pertama drop dan dibawa turun 1,5% lebih tapi kemudian di sesi 2 dibawa naik lagi tetap di zona merah dan tutup di 4870 asing kembali netsell senilai 624 miliar langsung saja kita ke indeks indeks masih akan mengarah ke supportnya di 4810 kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ISG masih seperti analisa saya sebelumnya ke 4600 terdekat dan bahkan ke 4400 harusnya 4400 ini bottom maksimal ISG 3 bulan ke depan jadi seperti itu ya tapi semoga aja di hari Kamis atau di hari Jumat ISG bisa rebound ya naik ke level harga 5000 bahkan kalau ke 5100 itu lebih bagus jadi seperti itu untuk indeks ambil resiko ya simpan cash aja dulu tunggu konfirmasi aja tapi kalau Bapak Ibu yang mau nyicil beli saham Big Bang atau Telkom atau ASI untuk disimpan 6-12 bulan ke depan ya sekarang itu saatnya nyicil ya jadi seperti itu langsung saja kita ke saham pertama saham pertama ada UNPR UNPR pada akhir perdagangan ditarik naik ya 1,57% ke lepas harga 8100 langsung saja kita ke technicalnya secara technical UNPR cukup menarik ya cuma dia naik volume nya biasa aja tapi ada borpotensi untuk besok ya menguji resistant terdekat di 8120 disitu ada MA20 itu akan diuji UNPR besok kalau mampu breakout atau tutup di atas itu ya potensi bagus terdekatnya ke 8200 bahkan ke 8400 ya tapi kalau besok dia koreksi ya bisa dikatakan akan mengarah ke bawah lagi ya dan terlihat UNPR masih mempertahankan MA200 nya sempat breakdown di tanggal 24 tapi di tanggal 25 kembali naik ya kita lihat aja ke depannya ya indikator MACD mulai menyempit dan sudah mengarah ke atas garis biru bercat di bawah 0 juga makin tipis semoga arah UNPR ke atas ya kalau saya hitung harga wajar UNPR ini ada di 8000 sampai 8400 ya di sekitaran ini di UNPR di harga wajarnya ya dari perhitungan laporan keuangan kuartal pertama jadi saya belum hitung kuartal keduanya mungkin saya update minggu depan ya berapa harga UNPR di kuartal keduanya apakah bisa spekulasi baik jangan dulu ya kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan 1,5% sampai 1,5% aja main cepat dalam sesi 1 atau sesi 2 ya bisa aja masuk di harga sekarang tapi kalau Bapak Ibu yang mau simpan agak lama untuk seminggu ataupun ya di atas seminggu ya harga sekarang belum ya karena market lagi volatile banget nih jadi resiko ke bawah juga cukup besar mending kalau UNPR ini nunggu-nunggu di 7800 ini bisa spekulasi baik di dekat-dekat supportnya cut lossnya di bawah support sini atau lebih bagus beli UNPR ini kalau dia mampu berikut 8.460 ini arah selanjutnya terdekat ke 8.800 bahkan ke 9.200 jadi seperti itu ya arah UNPR kita langsung saja ke saham kedua saham kedua ada ICBP ICBP pada hari ini ditutup turun tipis 0,74% kalau perharga 10.075 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal ICBP masih bermain di bawah EMA 20-nya dan EMA 200 resistennya ya untuk besok masih ada peluang ICBP ke bawah ya kalau saya spekulasi baiknya nunggu di bawah sini di 9750 ya di sekitar sini baru saya spekulasi baik atau Bapak Ibu mau ngikut seperti ini analisa saya sebelumnya spekulasi baik di harga di 10.000 cut lossnya di 9.440 ya bisa juga pakai seperti ini tapi kalau menggunakan trading plan ini dengan kondisi ISG yang seperti sekarang mendingan jangan ya ini saya hapus saja terlalu beresiko kecuali arah ISG sideway atau bullish mengarah ke atas ya trading plan tadi bisa dipakai nah kalau dengan kondisi seperti ini ISG yang kurang bagus ya belinya di bawah saja buy on support atau buy on breakout itu lebih mengkonfirmasi dan resikonya lebih kecil kalau beli di harga pertengahan kayak gini ya resikonya besar karena ya market belum bagus jadi seperti itu ya untuk ICBP masih mengarah ke bawah indikator MACD terlihat juga mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga masih terbentuk sama seperti barcat hari sebelumnya jadi langsung saja kita ke sum ketiga sum ketiga ada INDF INDF malah naik ya hari ini 2,14% kelepasan harga Rp 7.150 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal INDF mempertahankan tadi ICBP tidak mempertahankan EMA 200 tidak mampu breakout dan terbalik dengan INDF malah INDF mempertahankan EMA 200-nya support-nya sempat 2 kali diuji tapi di hari ini dia breakout arah selanjutnya INDF kalau tidak false breakout EMA 60-nya di Rp 7.080 ini ya mengarah ke Rp 7.300 jadi seperti itu ya untuk WDF arah selanjutnya ke Rp 7.300 apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu ini trading plan saya sebelumnya ya bisa aja ditarik ini nah agak dalam kalau ini terdekatnya aja di 2% ini ditarik lagi ke bawah ya hampir sama ya jadi ya kalau Bapak Ibu mau main cepat ya bisa aja 1-1.5% dalam hitungan jam kalau dapat ya take profit aja ya karena market juga belum bagus dengan kondisi seperti ini trading mending cepat yang penting untung sedikit jual aja di 1-1.5% bahkan 2% kalau dapat ya jual itu sangat besar 2% dalam trading seperti ini ya apalagi di saham-saham big cap 2% itu cukup besar 1.5% aja take profit kalau saya ya jadi setengah persennya untuk fee ya 1% dapat atau dalam 1% juga gak masalah setengah persen aja dapat sehari itu cukup besar ya jadi seperti itu lebih baik kita dapat profit kecil daripada kita menahan dengan potensi akan loss cut loss yang lebih besar langsung saja kita ke saham keempat saham keempat ada Mayor Mayor pada hari ini ditutup turun 1,24% kelepasan harga 2.380 langsung saja kita ke technicalnya secara technical Mayor ini kita hapus dulu masih bisa masih mencoba ya setelah Mayor mempertahankan support EMA60 nya di 2.320 kemudian 5 hari Mayor tidak mampu breakout resistance dynamic nya EMA20 di 2.430 arah selanjutnya Mayor ya tetap akan menguji kalau dia besok rebound ya arahnya menguji 2.420 kalau itu mampu di breakout ya ke resistance nya 2.500 Mayor juga cukup bagus kalau sudah mampu breakout ya di 2.500 nih arah selanjutnya ke 2.650 apakah bisa spekulasi bayar kalau bapak ibu main cepat ya bisa aja ya tapi resikonya ya bisa cut loss nah di cut loss nya di 2.300 di bawah EMA60 nya take profit nya terdekat aja nih take profit terdekat EMA20 di 2.430 ya sekitar 2% juga ya ya bisa aja kalau bapak ibu mau karena terlihat indikator MACD juga mulai melandai tidak mengarah ke bawah lagi dan melandainya di atas garis 0 ini ya bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya potensi Mayor ada potensi ke atas semoga ya selama besok dia tidak break down dari support nya 2.350 jadi seperti itu untuk Mayor kita langsung saja ke saham terakhir saham terakhir ada WLTJ WLTJ turun tipis 0,59% ke harga 1.690 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal WLTJ sudah 1, 2, 3, 4 kali menguji resistance dynamic MA20 di 1.700 tapi tidak mampu breakout dia arah WLTJ akan ke bawah kalau saya lihat ya kecuali besok dia mampu rebound 1.700 ya bisa menguji 1.740 tapi kalau bermain di bawah MA20 nya ini potensi besar arah WLTJ ke 1.660 sampai 1.650 ke sini apakah bisa spekulasi buy mending nunggu di 1.660 ini aja ya spekulasi buy sini card loss nya ya di bawahnya di 1.630 atau 1.640 tapi itu untuk trading kalau untuk investasi 1 sampai 2 tahun harga sekarang belum masuk ya WLTJ karena WLTJ masih over price atau harganya masih mahal harga wajarnya itu WLTJ ini ada di 1.500 sampai 1.550 ya di sekitaran 1.500 jadi di sekitaran sini harusnya WLTJ bermain di daerah sini di bawah sini jadi kalau yang mau investasi tunggu dulu tunggu di bawah yang trading juga ya main cepat aja karena WLTJ juga di atas harga wajarnya jadi seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel burner trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan yang juga mau dianalisa samnya bisa tinggalkan di kolom komentar sampai ketemu di video selamat menikmati